Oke guys, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang kacar yang bakong Nah, kalau video sebelumnya itu membahas tentang kacar yang bakong di awal lomba Kali ini kita akan membahas kacar yang suka bakong di akhir lomba atau menjelang akhir lomba Kenapa? Karena banyak teman-teman yang mengalami kejadian ketika burungnya diganteng itu kuar-kuar bagus Tapi menjelang akhir lomba, burungnya malah bakong Nah, kenapa saya bikin videonya terpisah dari video sebelumnya? Karena ya biasa memorinya kurang, jadi saya bisa-bisa Oke, kita masuk ke perawatan untuk burung yang suka bakong menjelang akhir lomba atau di akhir lomba Nah, sebenarnya tidak ada perubahan seperti video saya sebelumnya, tidak ada perubahan settingan EF EF-nya tetap sama seperti EF sebelumnya Jadi, untuk teman-teman yang biasanya masih settingan EF-nya berapa-berapa ya silahkan itu dilanjut terlebih dahulu Karena ini hanya merupakan sedikit untuk menjelang lomba atau perawatan menjelang lomba Nah, perawatannya seperti apa? Kita ambil dari 5 hari sebelum lomba seperti video sebelumnya Karena kalau video sebelumnya itu 5 hari sebelum lomba itu dijemur kuat Nah, untuk kali ini untuk burung yang suka membakong di akhir lomba atau menjelang akhir lomba Di hari min 5 itu jemurnya ala kadernya saja yang penting kena jemur sebentar Tidak perlu lama-lama Hamin 4 sama seperti Hamin 5 jemurnya ala kadernya Hamin 3 sama yang penting kena jemur terus tapi sebentar-sebentar saja Nah, untuk Hamin 2 untuk Hamin 2-nya ini full umbar ya teman-teman Full umbar seharian di full umbar dan dikasih cepuk air Ingat, dikasih cepuk air biar dia mandi sendiri jangan dimandikan Biar dia mandi sendiri untuk Hamin 2 Hamin 2 ini full umbar seharian di umbar Nah, untuk Hamin 1 Hamin 1 ini teman-teman jangan dimandikan atau jangan dikasih cepuk Tapi tetap di umbar setengah hari Mungkin bisa sampai jam 12 siang Nah, ketika sudah sampai jam 12 siang Di full krodong sampai pagi Di full krodong sampai pagi Nah, hari hanya ketika dibawa ke gantangan Teman-teman, tidak perlu seperti video saya sebelumnya Kalau burung yang bakong di awal lomba itu Dibuka dulu, dikrodongin Tapi untuk burung kasus burung yang bakong di akhir Tidak perlu dibuka krodongnya Nah, oke mungkin video kali ini cukup sampai disini Kita ketemu di video yang akan datang Jangan lupa subscribe, like, komen Dan kalau perlu di share kepada teman-teman yang lain Oke, saya Marwan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya